Ya, bertemu kembali dengan Teddy Kurna TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini Teddy akan membawa saudara-saudara sekalian jalan-jalan di Kebondurian Pak Haji Yono di Kampung Cina di daerah Tekad di Kabupaten Tenggamus. Dan di situ adalah Kebondurian yang sangat spektakuler. Kenapa saya katakan spektakuler? Karena memang pada saat ini dan kemarin, dia di belakang rumah menanam durian super semua. Super semua. Nah, dari Namlung, kemudian Bawor, kemudian Tembaga, dan ada Petru. Dan ada satu yang ingin saya review adalah durian matahari. Tetapi bentuknya adalah durian bodong. Nah, oleh sebab itu, jangan lupa ikuti Teddy Kurna TGM dari Kabupaten Tenggamus dalam rangka mereview durian bodong. Terima kasih. Ikuti terus Teddy Kurna TGM. Oke? Nah, ini kawan-kawan ini yang saya ceritain tadi bahwa ada durian yang dulu waktu penanaman disampaikannya adalah durian matahari. Oke. Tetapi saat ini ada informasi bahwa kawan-kawan menyatakan ini adalah durian bodong. Kenapa durian bodong? Karena memang ini di penghujungnya nih, nah. Ini. Ini ada munculan seperti ini. Dan ini, Alhamdulillah, ini memang lagi saat berbuah banget ini. Tuh. Kita lihat ke sebelah sana, tuh. Sangat banyak banget ini buahnya. Kalau usia batangnya, berapa lama ini? Ini kita 8 tahun, 9 tahun, saudara-saudara ini. Ini sudah besar, benar kan? Dan buahnya ini, kalau sataksasis ini di atas 100 atau 200 ada ini. Sudah sangat gede ini. Kira-kira di bulan berapa ini, Pak? Musim sudah mulai jatuhannya. Kalau nggak salah sih, akhir Desember inilah tahun-tahun berkiranya. Masuk tahun baru. Iya. Nah, ini kawan-kawan informasi dari pemiliknya ini diperkirakan akhir tahun inilah. Artinya tahun 2021 ini. Saat ini, saya di bulan November ini. Artinya, karena memang sudah besar-besar sekali ini. Kalau prediksi saya juga, di satu bulan kemudian ini sudah mulai bisa ada yang bisa dikonsumsi. Ini sangat luar biasa. Ini namanya daerah Kampung Cina ya, Pak ya? Iya, Kampung. Kampung Cina di sini. Nanti saya akan iniin alamatnya di bawah bagi kawan-kawan yang memang berkenan untuk mencipi durian di sini. Dan di sini duriannya juga banyak, bermacam-macam. Ada durian montong, kemudian ada tembaga, kemudian ada durian apa lagi, Pak? Petruk. Nah, ini. Nanti kita akan keliling-keliling juga di sini. Saya sudah minta restu di sini. Agar kawan-kawan semua bisa melihat durian apa saja yang ada, kemudian berapa lama lagi, kira-kira seperti itu. Informasi yang akan saya sampaikan nanti. Ikuti terus perjalanan nanti di Kurnia TGM. Oke, kawan-kawan. Seperti diceritakan dari awal, bahwa saya mengunjungi salah satu kebun durian di daerah Tekad di Kabupaten Tenggamus. Nanti alamatnya akan saya iniin. Di sini ada sekitar 30 batang durian, tapi bermacam-macam durian. Yaitu ada durian montong, kemudian ada tembaga, kemudian ada namlung, kemudian ada petruk. Dan salah satunya ada durian matahari. Tetapi memang yang saya lihat, matahari itu adalah bulat dan tidak ada tonjolan di bawah. Nah, tetapi ini ada tonjolan di bawah. Nah, kalau di Jawa biasanya ini dibilangnya adalah durian bodong. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, seingat saya kalau bodong itu adalah di panah kawan para penyerta di perwayangan. Itu ininya, udelnya itu muncul gitu loh. Itulah yang dibilang bodong itu. Nah, ini juga bodong nih. Nah, ini misalnya ini nih. Nah, ini kan ada ujungnya loh. Biasanya kalau durian-durian lokal lain, ini kita berbicara durian lokal ya. Belum durian ke yang sultan lah. Tapi mudah-mudahan kita dalam perjalanan ini mendapatkan durian sultan gitu loh. Rasanya, tapi dengan harga yang durian lokal. Nah, inilah yang dibilang bodong itu ini. Nah, ini nih. Ini kan ada ini nih. Ada yang moncong sini. Kalau durian matahari biasanya ini enggak. Ini tidak terseperti ini nih. Ini kan tuh moncong-moncong kayak gini nih. Ada ke ininya gitu, kira-kira gitu. Gini. Nah, inilah yang dibilang menurut kawan-kawan ini durian bodong. Padahal dulu kata penanamnya ini adalah durian matahari. Saya juga ingin ke kawan-kawan silahkan tulis di ini. Bagi kawan-kawan yang paham, durian ini besar. Ini mungkin, karena kalau menurut mereka ini baru 4 bulan ini. Artinya kalau proses durian itu dari bunga sampai ini sekitar 5 sampai 7 bulan lah biasanya. Sampai normal, benar, jatohan. Karena rasa durian yang sang benarnya adalah dari jatohan itu. Apapun jenisnya, kalau durian itu jatohan, biasanya maknyus rasanya. Nah, oleh sebab itu, ini diperkirakan sekitar mungkin 2 bulan lagi sampai titik akhir ini masih kebagian. Bagi kawan-kawan yang memang ingin menyatroni ke sini, artinya masih di tahun baru sampai di awal tahun baru sampai... Dan dari mulai, dari mulai akhir tahun ini sampai ke tahun baru, mudah-mudahan ini. Dan kebetulan memang sedikit informasi di Kabupaten Tenggamus, khususnya sekarang ini, mungkin juga di seluruh Indonesia. Tapi yang jelas, di Tenggamus adalah sentranya durian lokal. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mencari durian lokal, rasanya durian sultan, datanglah ke Kabupaten Tenggamus. Nah, saya akan mencoba mereview beberapa banyak durian yang kita ada. Ini hari ini saya ingin mendapat juga informasi dari kawan-kawan. Apa sih durian ini, gitu loh. Apakah ini durian matahari atau durian bodong, gitu loh. Karena saya sendiri juga, saya hanya penyuka, penikmat, dan saat ini lagi mencoba mengembangkan tanaman durian. Dan juga saat ini saya menghimbau kepada kawan-kawan, terutama di daerah Lampung adalah daerah perkebunan. Dan banyak lahan yang tidur atau kosong, untuk sesegera mungkin untuk ditanam dengan durian. Karena durian adalah salah satu investasi yang sangat bagus untuk kita segera menanam durian. Jenis apapun juga. Nah, kalau bisa memang dari jenis-jenis yang super. Untuk lebih lanjut lagi, mungkin saya nanti ada cara-cara penanaman, cara-cara pemeliharaan, pemilihan bibit, dan jenis-jenis yang super dan genjah, nanti akan saya utarakan. Bapak, saudara-saudara sekalian, pencinta durian, silahkan ikuti terus konten saya dari Teddy Kurnia TGM di Kabupaten Tengamus. Saat ini kita akan kembali lagi ke durian matahari, tetapi kenyataannya dibilang durian bodong. Nah, inilah kira-kira. Lihat tuh. Kayaknya ada lima menit ya, Wak. Nah, kawan-kawan. Itulah yang saya sampaikan dari perjalanan hari ini. Ini adalah perjalanan Teddy Kurnia TGM dari beberapa saat setelah Pak Kem. Tapi setelah ini, insya Allah nanti akan terus kita akan meng-upload tentang durian. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengikuti Teddy Kurnia TGM dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan sekali lagi, kapan lagi kita mau nanam durian kalau bukan hari ini? Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Oke, terima kasih. Selamat menikmati.